Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman Di video kali ini saya akan share tentang Cara mengganti layar LCD laptop ASUS Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya Semoga baik-baik saja ya Nah kali ini aku kebetulan kedatangan laptop ASUS Yang layarnya ini sudah bermasalah alias pecah ya Jadi layarnya ini gambarnya ini udah gak keruan nih teman-teman ya Kalau kita lihat disini warna hitam sudah mendominasi layar Dan ada sisi warna putih juga yang masuk ke bagian tengah layar ya Jadi hanya ada sedikit space yang bisa kita lihat dari layar LCD laptop ASUS ini Nah salah satu solusinya adalah ya tidak lain dengan cara mengganti layar dari laptop ini ya Oke kalau gitu sebelumnya kita akan unboxing dulu untuk layar yang kita akan ganti pada laptop ini Oke ini layar LCD yang baru saja aku pesan melalui marketplace dan sekarang sudah tiba saatnya kita buka ya Nah ini dia LCD yang aku pesan ya Wah ini ternyata ini kayak kayu ya Aku kira tadinya packingnya itu hanya kardus biasa ya Nah ini ternyata disini ada packing kayu atau triplex ya Nah ini kita coba buka dulu ya teman-teman ya Sebab pada saat kita membeli itu kita tidak perlu melakukan pembelian untuk packing tambahan ya Tetapi ini sudah dilakukan packing yang sangat aman ya Jadi dari pihak tokonya ini sengaja melakukan packing yang aman agar LCDnya tidak pecah ya teman-teman ya Nah ini kayu atau triplex ya jadi disini cukup aman Untuk pengiriman jarak jauh juga aku rasa ini cukup aman ya Karena dia sudah disertai dengan kayu atau triplex Nanti untuk link pembeliannya aku coba cantumkan di kolom deskripsi ya Oke sekarang kita akan buka menggunakan cutter ya Disini ada isolasi di bagian atasnya Nah ini mungkin dari sini bisa dicongkel ya isolasinya ini Nah ini selain isolasi ini aku lihat disini ada staples ya teman-teman ya Coba ini bisa digunakan Ah bisa bisa nih Oke deh jadi tadi walaupun hanya kita pakai cutter itu sudah bisa terbuka ya Jadi staplesnya ini cuma ada di bagian tengah atas nih ya Dan juga di pojok kanan dan kirinya ini juga ada staples ya Tetapi ini tidak terlalu sulit untuk dibuka Oh ini nyangkut ya atasnya ya Oke deh kita copot dulu staples atasnya ya Jadi memang staplesnya tidak terlalu banyak Supaya mudah ya pada saat kita membuka Dia mengandalkan disini isolasi juga ya Jadi bukan hanya staples supaya kuat ya Nah kalau staples kebanyakan nanti kita nggak bisa buka malah Oke ini kita congkel pakai gunting ya bisa ya Nah setelah dicongkel kita akan ambil Atau kita akan keluarkan LCD-nya Jadi packingnya ini cukup aman ya Karena di dalamnya ini masih ada bubble juga ya Dan bubble-nya ini cukup tebal ya Wah ini keren ya Kemungkinan untuk perjalanan jauh juga aman ya Kalau aku lihatnya disini ya Kecuali ke tindih barang yang sangat berat Baru dia akan remuk Ya mudah-mudahan sih aman aja ya Untuk teman-teman yang beli ke luar kota ya Oke sekarang kita akan buka bubble wrap-nya Nah ini dia LCD untuk Asus yang aku beli ya Jadi pada saat kita membeli Sebaiknya diperhatikan kode yang sama dengan laptop kita ya Kemudian ukurannya ini 14 in Yang penting juga untuk kita ketahui itu adalah jumlah dari konektornya Nah kalau ini adalah konektornya 40 pin ya Kemudian kode yang perlu kita perhatikan adalah kode laptopnya ya Jadi untuk layar LCD ini kompatibel dengan beberapa tipe laptop Asus ya Di antaranya Asus A42, A43, A42J, A43E, A43S, K42, K42J, X44H, X44HR, X45, dan X451C Nah laptopku ini adalah laptop Asus X451C Oke sekarang kita akan mulai membuka layar dari laptop Asus ini ya Yang pertama harus kita lakukan adalah Kita harus membuka baut yang ada pada bagian bawah layar ini Menggunakan obeng kembang yang kecil ya Nah disini ada baut yang bisa kita buka Nah kalau masih tertutup oleh lapisan karet Karet itu sebaiknya dibuka dulu lapisan penutupnya ya Kalau ini sudah terbuka jadi kita tinggal memutar bautnya saja Oke ini kedua bautnya sudah bisa kita buka ya Lalu kita selanjutnya akan membuka plastik penutup dari layar LCD Asus ini ya Disini kita bisa menggunakan opening tool atau alat apapun yang tipis Yang bisa masuk ke celah-celah dari layar LCD ini ya Nah ini kita telisik ya Jadi di bagian pinggirnya Ini semuanya harus dicongkel ya Nah ini sudah mulai kebuka ya Oke pelan-pelan kita tarik layarnya ke atas ya Kalau ada yang kurang sebaiknya kita congkel lagi ya Atau menggunakan alat bantu lainnya Oke ini plastik penutupnya sudah berhasil kita angkat Selanjutnya kita akan membuka baut yang ada pada LCD laptop Asus ini ya Jadi disini ada dua baut di sebelah kiri dan kanan atas ya Oke setelah bautnya kita copot Sekarang kita bisa mengangkat LCD dari laptop Asus ini ya Caranya cukup mudah ya diangkat Tetapi jangan langsung ditarik Karena di bagian bawah ini ada konektor pinnya ya Nah ini konektornya akan kita copot Disini ya letak konektor pinnya ya Sebaiknya teman-teman berhati-hati dalam mencopot konektor pinnya ya Jangan sampai ini pinnya rusak Ataupun kabelnya putus ya Jadi bisa menggunakan alat bantu secara perlahan Kita dorong dari sisi kanan dan kiri dari konektor pinnya Nah ini sekarang sudah kita copot ya konektor pinnya Lalu kita singkirkan LCD lamanya Oh iya jangan lupa untuk mencopot kait yang ada pada sisi kanan dan kiri dari LCD lama ya Jadi disini ada besi pengait ya Untuk kita memasang baut pada posisi layar laptop Nah disini kita bisa menggunakan obeng yang lebih kecil Untuk membuka bautnya disini ya Nah jadi kanan-kiri kita copot dulu Baru nanti bisa kita pasangkan ke LCD yang baru Jangan lupa dicopot dulu ya Nah ini dia LCD baru yang akan kita pasangkan ke laptop Asus ini Sebelumnya kita akan memasang besi pengait yang tadi kita copot dari LCD lama ya Jadi kita pasang dulu di kanan dan kiri dari laptop Eh maksudnya kita pasangkan dulu di kanan dan kiri dari LCD yang baru ini Jadi sebelum kita pasangkan ke layarnya Kita harus memasang kaitnya terlebih dahulu ya Karena tanpa kait ini dia tidak akan ada pegangan ke bodi laptopnya ya Nah ini kalau sudah terpasang Oke kita akan coba pasangkan konektornya terlebih dahulu Cara memasangnya ini lebih mudah daripada saat kita mencopot ya Karena hanya tinggal didorong sedikit saja ini sudah bisa masuk ke lubang konektor Oke ini sudah terpasang ya Nah sekarang kita akan memasang baut dari pengait LCD laptop baru ini Oke bautnya sudah terpasang Sekarang kita akan mencoba menyalakan laptop ini ya Untuk melihat apakah di layar ini tidak ada masalah Oh ya sebelum ditutup secara permanen Ini kita sebaiknya mencopot plastik pelindung ya Nah di atas ini ada plastik pelindung LCD ya Lalu kita tarik ya biar kebuka semuanya Jangan sampai ketinggalan ya Tapi bisa juga kalau mau digunakan sebagai pelindung layar Itu biarin aja di dalam ya Bisa juga Cuma kalau takutnya mengganggu Nanti malah susah nyopotnya ya Sudah kepasang rapi Jadi kita copotnya sebelum dipasang penutup secara permanen Oke sekarang plastik penutupnya sudah bisa kita pasangkan ya Untuk memasangnya ini sangat mudah ya Dibanding pada saat kita mencopotnya Karena kita hanya tinggal menekan di bagian pinggir-pinggir dari plastik penutup ini Namun sebelumnya sebaiknya kita rapihkan dulu posisi dari kabel-kabel yang ada di monitor ini ya Jangan sampai nanti kabelnya ada yang kejepit Lalu putus dan tidak berfungsi dengan sempurna ya Jadi dipereksa kabel-kabel yang ada Supaya rapi ya Kita masukkan kembali ke posisinya Oke setelah kabelnya beres Kita pasang kembali penutup dari layar LCD ini Kita tekan di bagian-bagian pinggir ya Dari plastiknya Sampai benar-benar semuanya tertutup rapat Baru kita pasang kembali Baut yang ada di sebelah kanan dan kiri bawah dari layar LCD laptop kita ini ya Oke setelah semuanya beres terpasang dengan rapi Kita coba nyalakan kembali laptopnya ya Nah ini sekarang sudah bisa kita pakai dengan baik ya Nah ini oke banget nih Jadi alhamdulillah LCD yang baru kita pasang ini bisa berfungsi dengan baik ya Nah sekarang kita sudah bisa menggunakan laptop ini secara normal Oke kiranya cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya